Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rishik Shihab mengumumkan rencana kepulangannya ke Indonesia setelah bertolak ke Arab Saudi pada 2017. Pengumuman tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Front TV Rabu 4 November 2020. Atas kepulangannya ini, Kementerian Kesehatan menyatakan Rishik tetap diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari setibanya di tanah air. Adapun Rishik tiba di Indonesia pada 10 November 2020 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rishik pulang ke tanah air tak seorang diri, ia pulang bersama keluarganya. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat menyatakan, Rishik tetap diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari setibanya di tanah air. Budi menuturkan karantina tersebut sebagaimana prosedur warga negara Indonesia maupun warga negara asing saat tiba di Indonesia. Adapun prosedur yang harus dilalui adalah adanya keterangan hasil negatif berdasarkan tes PCR dan itu hanya berlaku selama 7 hari. Sebaliknya, jika tak mengantongi bukti hasil tes PCR, seseorang yang pulang dari luar negeri diwajibkan menjalani pemeriksaan swab. Sementara itu, WNI dan WNA dapat menjalani perjalanan setibanya di Indonesia apabila hasil PCR negatif telah dinyatakan valid dan dinyatakan benar-benar sehat oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Berikutnya, warga tersebut dapat menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 hari dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!